Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Popo Iqbal Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe Kali ini kita akan membahas larangan-larangan Tentang jangan membeli mobil atau motor dari tarikan listrik Nah, yang akan kita bahas disini adalah kalimat tadi Jadi kalimat tadi bahwa motor dan mobil tarikan itu jangan dibeli Maksud saya adalah Ketika ada tawaran dari depolektor Yang mengaku depolektor atau mengaku Dari manapun asalnya itu yang menawarkan dengan iming-iming harga murah Motor ataupun mobil tarikan listrik harus berhati-hati Karena apa? Karena setiap mobil tarikan atau motor tarikan listrik itu Tidak semerta-merta bisa langsung dijual Itu mempunyai runtutan-runtutan alur yang harus ditaati Contohnya begini Tandainya ada si Tio Si Tio yang ingin menawarkan motornya kepada Andi Andi tolong beli ini motor saya Ini motor tarikan listrik Dengan iming-iming harga yang murah Dan dengan catatan bahwa Dia akan melampirkan surat-surat STNK dan BPKB-nya di kemudian hari Karena masih di listrik katanya Nah, itu sudah tidak benar teman-teman sekalian Jadi, setiap mobil atau motor yang ada di listrik Yang dikredit melalui listrik Atau melalui bank Itu harus melalui barel-elang untuk pemberiannya Jadi, tidak semerta-merta teman-teman Atau orang langsung bisa membeli dengan cara menawarkan Atau langsung membeli dengan motor Itu sudah tidak benar teman-teman Jadi, kalau seandainya teman-teman di sini Ingin membeli mobil atau motor Tarikan listrik Atau handphone bisa jadi Pokoknya, apapun yang dikreditkan dan ingin dibeli itu Lebih baik dan lebih aman itu Dan lebih benar itu adalah melalui barel-elang Teman-teman sekalian Jadi, yang perlu dipakjikan lagi adalah Ketika mobil atau motor itu ditarik oleh listrik Di sana tidak langsung setelah-metah selesai masalahnya Karena pihak listrik juga akan harus memberitahukan kepada konsumen Atau debitur yang berhak atas barang tersebut Karena itu juga dijaminkan melalui fitur-fitur dan sebagainya Dan itu adalah secara hukum juga Harus mengikuti pola-pola tertentu Tidak semerta-metah Begitu ditarik langsung bisa di dalam Itu sudah tidak benar teman-teman sekalian Jadi, saran saya adalah Teman-teman semua harus lebih terisi lagi Dan belilah motor dan mobil Kepada orang yang mempunyai hak penuh Atau kepada sorong-sorong terdekat Atau kepada dealer-dealer terdekat Karena membeli motor tarikan listrik itu Tidak semudah seperti membalikan selapak tangan Semua ada prosedurnya Semua ada aturan lainnya Termasuk 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 mobil dan motor yang ditarik tersebut Juga nanti akan ada penghitungan dari hak penelangnya Karena apa? Ketika hitungannya lebih dari kewajiban di debitur Maka itu akan dikembalikan ke debitur Dan jika itu kurang Itu wajib dimisahkan Dan debitur masih mempunyai kewajiban Untuk melunasi itu semua Jadi, tidak semata-mata motor tarikan Masa lunas Tidak Karena ada prosedurnya lagi Oke, cukup tujian kali ini Kita bahas di video-video selanjutnya lagi Mengenai dunia-dunia kredit Atau tentang kredit dan sebagainya Silakan komentar di bawah Untuk menanyakan pertanyaan Apa lagi yang harus saya jawab Sekian dari saya Dari Popo Iqbal Jangan lupa di-subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh